Nah kalau cuacanya di Australia tuh lagi kayak gini Ini enak banget Gue gak perlu pake kacamata Gak perlu pake sunblock Menurut gue udaranya tuh enak banget Nah sedangkan Di Sydney Australia, New South Wales Itu matahari terkenal Strong banget, jadi kalau Pada liat di Internet, di video-video orang sini tuh Pada pake kacamata Yang hitam Atau yang polarize Jadi memang Karena mataharinya disini terkenal strong banget Dan gue pake Honda Si Arfi yang kagak pake Kaca film Ternyata tuh nyiksa diri banget Di video kali ini Gue bakal nge-share khususnya ke temen-temen Yang tinggal di Sydney Dimana tempat masang kaca film Yang bagus dan affordable Aka murah Pasti menarik banget kan tuh Nah buat temen-temen yang di Indonesia juga Tontonin nih videonya Karena ternyata Cara pasang kaca film Disini tuh agak sedikit berbeda Sama yang ada di Indonesia Oke Ikutin terus video vlognya Kita pasang kaca film Honda si Arfi Sekarang gue udah nyampe di garasinya Michael Jadi lokasinya ini ada di Blackheart Daerah New South Wales Sydney Australia Jadi kita liat-liat Ini dia garasinya Tadi itu mobil yang udah dikerjain sebelum mobil gue Selanjutnya mobil gue bakal dimasukin kesini Dan dipasang kaca filmnya Gue tertarik banget nih Karena gue akan liat langsung gimana caranya Orang di Australia masang kaca film Ini kita liat-liat ya Ini dia kondisi garasinya Jadi Garasinya ini bener-bener muat satu mobil Dan penerangannya cukup asik juga sih Gue atapnya sih gitu Masih atap jadul Dan ntar lagi mobil gue masuk Ikutin terus video vlog ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax And the back Samping kanan kiri bel idols Sama kiri belaki Iya 屐oo untuk kaca yang depan tapi kamu tidak punya untuk kaca yang depan oh, kaca depan beberapa dari mereka sebelum kaca film diinstal maka Michael melakukan pengecekan dulu pada kaca film tersebut memastikan bahwa ukuran sudah sesuai dan tidak ada masalah pada kaca film kaca film tersebut oh, terima kasih Tuhan itu bagus sama lain sempurna untuk mendapatkan pemasangan kaca film yang sempurna maka gagang wiper dan tuas kaca belakang harus dicapuk nah, sebenarnya ini agak trik jadi untuk melepas gagang wiper yang ada di bagian belakang Michael menggunakan kunci khusus untuk gagang wiper bagian belakang selanjutnya di kaca quarter belakang jadi kalau teman-teman lihat, Michael nempelin plastik bekas yang sudah kriput ini adalah bekas lapisan bagian luar kaca film dan membentuk molding jadi memang perbedaannya kalau disini pasang kaca film yaitu di molding dulu baru dipotong kaca filmnya ini adalah kaca film yang akan terinstal maka Michael tidak motong begitu rapet tidak motong ikutin bentuk kaca hanya motong ukuran general atau pola yang jauh lebih besar daripada ukuran semuanya ini adalah proses pemasangannya agak berbeda jadi kaca film dipotong di atas mika atau di atas takaran nah, baru selanjutnya dipasin lagi jadi emang sedikit berbeda sama yang ada di Indonesia begitu pun bentuk kaca film teman-teman bisa lihat jadi ada dua buah kaca filmnya disini yang dibentuk yaitu kanan dan kiri instalasi langsung mendekati bentuk aslinya karena emang sudah di molding menggunakan plastik ini sudah di molding menggunakan plastik ini sudah di molding? ini tidak susah? oke, bagus maksudnya bagus nah disini Michael sempat komen bahwa ini adalah ujian buat kaca film karena kalau kaca film yang tidak bagus menurut dia maka akan di installnya lebih sulit itu karakternya susah untuk mengikuti bentuk kaca sedangkan si iceberg ini untungnya sangat mudah dan sangat gampang di install terima kasih dengan teman-teman tidak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati yaitu mengganjel door trim bagian samping, depan dan belakang simple tujuannya yaitu memberikan sedikit gap sehingga kaca film dapat dimasukkan secara sempurna pada bagian bawah ini adalah trik terakhir dan sangat signifikan buat buah yaitu Michael melakukan instalasi kaca film pada jendela tanpa menyisakan gap sedikitpun pada bagian atas kaca artinya kaca film terlihat sangat menyatu dengan jendela hal kecil ini menjadikan jendela terkesan lebih rapi dan lebih rapi selamat menikmati jika ada yang ingin menghentikan anda di Sydney, apa yang anda berkata? apa yang anda berkata? 042-166-808 oh 808, baiklah, terima kasih banyak! you've done a good job, bye Michael bye bye thank you bye 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 bye